Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal dan pemberhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com Komunitas sahabat sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Wahyu dengan Wahyu Latifah. Dok, saya sering mengalami kesemutan dan baal seringnya di bagian kaki kiri. Di saat tidur waktunya selalu di jam 3 malam kurang lebihnya. Itu kenapa ya dok? Mohon penjelasannya. Syukron. Tidak jelas nih, Pak Erir putus-putus. Halo, bisa dengar saya dok? Putus-putus, Pak. Oke, halo, halo. Oke, sudah dengar kembali. Ya, Alhamdulillah. Pertanyaan dari Ibu Wahyu Latifah. Dok, saya sering mengalami kesemutan dan baal seringnya di bagian kaki kiri. Di saat tidur waktunya selalu di jam 3 malam kurang lebihnya. Itu kenapa ya dok? Mohon penjelasannya. Syukron, jasa kulokair. Ya, baik. Nah, kalau baal atau kesemutan atau rasa terbakar pada daerah tangan atau kaki atau bisa tangan dan kaki, ini memang gejala ke arah satu neuropati. Neuropati perifer. Satu masalah di sarap tepi. Penyebabnya banyak sekali. Bisa karena, satu, bisa karena gula yang terlalu tinggi sehingga merusak, sudah kronis, sehingga merusak sistem sarap tepi tersebut. Atau kekurangan vitamin. Vitamin yang sering menyebabkan rasa baal dari daerah pati itu adalah vitamin B. Terminan B12, B6. Kemudian bisa masalah autoimun. Gejala autoimun. Atau bisa masalah ulium yang tinggi. Atau bisa juga masalah trauma atau penekanan pada sarap. Nah, oleh karat itu memang butuh penerusan lebih lanjut. Apa sebab neuropatinya? Mungkin bisa dicek langsung ke dokter. Biasanya kalau ada masalah diabetes, itu biasanya empat-empatnya kebas. Tangan, kaki. Kalau salah satunya kebas, misalnya kaki salah satu kanan atau kiri saja, dan kebasnya itu mulai ada yang dari lutut ke bawah atau dari pinggang ke bawah, nah, curiga kita mungkin ada penekanan pada sistem sarap radixnya, atau sistem sarap tepinya. Itu bisa. Kemudian kalau bisa empat-empat juga bisa karena kurang vitamin. Bisa konsumsi sebenarnya makanan-makanan yang sifatnya mengandung banyak vitamin B kompleks. Memang banyak kali ya. Dagingan. Atau bisa dalam bentuk refarat vitamin B kompleks yang murah meriah itu bisa dikonsumsi. Kalau ada kurang, berarti masalahnya di vitaminnya yang kurang. Tapi saya rasa perlu dituduh-tuduh lebih lanjut. Sebatas mana dia kebasnya, sudah berapa lama dia kebasnya, dan ada faktor risiko lain atau tidak kebasnya itu. Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan, sambil tetap di rumah saja, dengan cara alami dan islami. dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal, dan pemerhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat, dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda, atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com. Komunitas sahabat sehat, dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan We Heal.